Tanggal 17 Maret tahun 2024 menjadi momen bersejarah bagi Indonesia di ajang Al-England, salah satu turnamen bulu tangkis paling prestisius di dunia. Meski bukan sebagai juara, Antwansi Nisuka Ginting atau yang akrab di Sapa Ginting berhasil meraih posisi kedua. Ginting harus mengakui keunggulan rekan senegaranya, Jonathan Tristi, dalam pertandingan final yang berlangsung pada hari Minggu tersebut. Mesti harus menyerah dengan skor 15 banding 21 dan 14 banding 21. Ginting telah menunjukkan permainan yang luar biasa sepanjang turnamen. Sebagai runner-up, Ginting telah membuktikan bahwa ia adalah salah satu pemain tunggal putra terbaik di dunia saat ini. Prestasi ini tentunya tidak lepas dari kerja keras dan dedikasi Ginting selama ini. Ia dikenal dengan disiplin, tekat, dan semangat juangnya yang tinggi. Perjalanan Ginting menuju final All England tahun 2024 ini tentunya tidak mudah. Ia harus menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Namun, dengan dukungan dari keluarga, pelatih, dan seluruh masyarakat Indonesia, Ginting mampu mengatasi semua tantangan tersebut dan akhirnya meraih posisi runner-up. Prestasi Ginting ini tentunya menjadi inspirasi bagi para atlet muda Indonesia lainnya. Ini menunjukkan bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan dukungan yang kuat, setiap tantangan dapat diatasi dan mimpi dapat menjadi kenyataan. Selamat kepada Angkong Ginting atas prestasi luar biasanya ini. Semoga ini menjadi awal dari banyak kemenangan lainnya di masa depan. Teruslah berjuang dan membuat Indonesia bangga, Ginting!